gue juga maris, gue kalo disini rasanya baiklah gue dari hidup gue cuy selamat datang kembali di The Sound 24 aduh, liquid gue disitu ada ga V? ada nih, ada ada ada, oh ya ada deh iyi, gue juga kaget kok 300 200 enjir gue kasih dia cepe masa lebihnya 200 aja gue pikir lu makan, gue ucap kelar berapa kilo lagi nih Wat? 47 47 balik balik Jakarta Cibubur 47 kilo iya bener, 47 kilo lagi gak kok deket banget tuh deh Jakarta Cibubur 2 kali kisah kita hari ini, kita bakal ketualan ke Indramayu lo liat topi nya Alfie Alfie mau ngelamar ini penari ronggeng sama Rafie sama geng anak abah ya ga? anjir, anak abah masih ada ya masih ada anak abah ya sekarang emm gue gak tau sih bakal ada kisah apa di Indramayu cuy dan gue pertama kali juga ke Indramayu, kita liat aja kisah kayak gimana di Indramayu tapi yang pasti, kita pengen nyampe ke kehidupan Harvest Moon dulu ya, sawah-sawah ya Wat ya kita bakal ngeliat sebuah sawah jadi gue lagi nemenin Fuad Dragan, mau beli sawah Wat, lo mau beli sawah Wat? mau beli sawah ya? udah ya? Jakarta pusing Jokowi gimana menurut lo? Jokowi bagus sejam, gue gak tau sih, sejam lagi sampe kayaknya, kita liat Indramayu gimana Bandung belum lewat ya? Bandung kayaknya gak kesini enggak kan belok kiri kita lurus ke Semarang kan nih ini jalur gue juga Wat disini Jawa Barat aja bandaranya Bandung tuh ini iya enggak, bandar Bandung beda lagi ini yang baru, yang dibangun Jokowi gue baru tau leh ada bandaranya di Jawa Barat sini lah gue kira bandaranya cuma Bandung doang bandara baru, yang dibangun kemarin oh gitu? sepi amat leh bandara leh tapi ini area bandara kayak gini Wat Anjir iya kalo di kalo di apa, di provinsi lain ini kan jalur trans provinsi gini gini kita liat bandaranya kayak gimana leh kerta jati leh hah? masa bandaranya kayak di warung Wat, sebelah kiri Wat hahaha masa bandaranya bandaranya kayak warung iya sebelah kiri kita sebenernya ke Indramayu cuy cuma ini kita tiba-tiba keluar di bandara kerta jati ngikutin google mapsnya tapi ini belum kota Indramayu sih belum lah ini tapi gue baru tau daerah sini tuh ada bandara kerta jati ada-ada gue tau ada bandara namanya kerta jati cuma, gue kira itu bandaranya bandung tadinya bandara RC sekarang pakai remote control emang iya pak? kita liat aja mendingan kayak gimana lewat aja ya masuk aja iya bener-bener Wat ayo Wat, kita liat Wat kita liat program Jokowi dulu lah biar kita ga judge mental mendingan liat kita liat deh bener-bener jati ada hotel horizon ya ini tangga aja jadi kawasan nih bro ini iya iya ini pasti horizon di buka di sini mas ini bakar rame nih mas ada bandaranya nih mas iya kan cuma, gue ga tau ya cuma ini kayak kosong banget sih oh iya airport anjir gila dalam 800 meter pada bundaran ambil jalan keluar ketiga pesawatnya mana ya ga ada yang lalu udah ada 10 ga ada pesawat ya kawasan ini sih ini bro udah terbengkalai lah gila ini liat dulu liat dulu kita liat ya keren lagi Wat bandara kerja jati Wat ini perkantoran nih kosong anjing abandon anjir bandaran ini nasi liwet nih aneh oh iya pada bundaran ambil jalan keluar ketiga ke akses bandaran BGV mana? hah? itu dari safety, security, service masa itu doang bandaranya le? nanti kalo ditanya mau ngapain mas mau jemput mau jemput mertua saya ga ada pesawat itu, itu, itu bandaranya oh itu bandaranya mana, mana? oh iya anjir di ujung eh menekati gerbang tol kok masuk tol sih? tol ya? iya jangan leh jangan leh gak tau yang mana bandaranya oh bukan tol ini leh kok tol masuk bandara ini? ga usah lah ya kok mendekati gerbang tol tuh terus sana ah so ya? ga usah lah udah lah udah ga usah tanya dulu tanya tanya dulu tanya bandaranya dimana sih? wah ada bertamasya leh kayaknya itu di bandaranya leh bener hah? coba tanya dulu tanya pada bunda bandaranya yang mana sih pak deh? bandara ya masih lurus nih kan itu masuk itu tol ya pak deh? bukan tol ini bandara air port oh disitu? iya masih 5 kg lagi oh gitu pak deh? iya sepi pak deh ya? iya tapi udah pada terbang itu kapalnya pesawat ga ada yang lewat pak deh? oh udah tadi jam 2 oh setiap jam 2 doang pesawatnya pak deh? iya 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 oh ini bukan tol ya pak deh? bukan bayar berapa sih pak deh? iya 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 makasih pak deh iya iya pak iya jadi ternyata itu bukan bitutol kita mau muter leh soalnya cuma lewat setiap jam 2 leh bukan bitutol iya 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 itu bukan bitutol anjir berarti mertual lo bayar goceng berarti mertual lo belum mendarat leh? yaudah bisa kayaknya kita jumpa iya 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 jadik yuk kita kayaknya ketujuan utama lagi さak waaaaaaaaaa iya 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 attu наша perang What a view, what a view bro Iya jadi tadinya kita pengen ke Bandara Kertanegara itu, Kertajati Kayaknya gagal kisah Kertajatinya, kayaknya nggak hari ini cuy Dan kita udah sampai di persawahan, tadi gue ada sedikit kurusan di persawahan Gila, dan ini udah jam 6 malem, sayangnya gue nyampe sini jam 6 malem, jam sore Dan gue sih lumayan kaget ya, ternyata persawahan gini kalo udah sore-sore gini udaranya lumayan dingin juga cuy Dan ini gue baru sadar ini kayaknya ini daerah tuh yang kayak dibilang sama Misalnya gue ngobrol sama abang-abang bakso atau yang udah pengen pulang kampung Dia udah lumayan ngumpulin banyak uang dan pengen beli petakan sawah di kampung ya Kayaknya kayak gini deh cuy Cuma ternyata not bad sih, area-nya tuh bagus juga sih Dan gue tadi ada sedikit ngobrol-ngobrol di daerah sawah sini Cuma udah selesai Kita sayang banget udah sore ya Kita kemana lagi nih Vy? Kita balik ke hotel dulu Kita ke hotel dulu ya Cekin dulu, cekin dulu Sorry banget kisah sawahnya sedikit banget di malem ini Gue gak tau ada kejadian apa lagi yang pasti kita udah nyampein Dramayu Ini udah nyampein Dramayu ya? Iya Iya, kita udah nyampein Dramayu dan Alfie asisten gue Masukin Vy Masukin Masukin dulu Oke, sampai bertemu di selanjutnya Iya Kato lah Sanjir Dramayu ya Iya Kota Mangga Ini alun-alun bang Hah? Alun-alun nih Alun-alun gini ya, selalu gini Iya ini alun-alun nih, Monumen Perjuangan PDIP As always ya Iya Ini pelayan publik Apal Apal Setelah 5 jam Setelah 5 jam kayaknya Akhirnya kita sampai di Kota Indramayu Iya Kita mau kemana lagi nih, Wat? Ke hotel dulu atau badok dulu, Wat? Badok dulu itu ya Badok dulu ya Badok dulu ya Badok dulu ya Cari agar ame, Bro Iya Iya, kita gak tau makan apa Cuma lihat-lihat aja dulu Indramayu favoritnya apa ya, Wat? Terkenal ya Mangga Ha? Mangga Masa mangga? Iye, terkenal mangga tuh manisnya dari Indramayu Arum manis leh yang terkenal leh Iye, itu arum manis dari Indramayu Masa iye? Iye Lo tau lo Lo mau makan empal gentong, Wat? Iya Emang empal gentong dari Indramayu aslinya Wat? Ada di Cerbon Hah? Kalau gak salahnya Cerbon deh Lah? Itu aja di Indramayu Ini kan tetangga namanya Cerbon Oh gitu? Iya Sebelahan? Sebelahan Kotanya sih kayak apa ya kotanya ya Kayak gini sih kotanya Cerih Kekan 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 Maligai Maligai Oh, daging sapi Bu Iya, aku mau Apa? Daging sapi? Satu dulu Daging kikil tiga Satu daging tok Bu, ini kalau Kempal gentong dari Indra Mauiwe? Cirebon Oh, Cirebon Boleh Bu? Ya, lontong buat nasi Harusnya pakai apa? Ya, enaknya lontong Ya terserah Boleh, saya lontong Bu Daging tok ya Bu? Oh, ini aja Ya, jatoh ya Bawa Sambel ya Bu Sambelnya bubuk Oh, sambelnya bubuk Cabenya bubuk cuy Hmm Mmm Bun cabe ya? Iya Sambelnya bubuk ya Oh, cabe bubuknya beda dengan bun cabe? Sudah Sudah ada rasanya Kalau bun cabe kan asin Cuma jangan banyaknya ini, agak pahit Ya bener loh, kan? Dekat bubuk deh Jujur Dijur Masaknya digentong Hah? Kagal ya? Masaknya nggak digentong Jujur, gue baru pertama kali makan pal gentong cuy seumur hidup gue Tentu lah Bude, ada jeruknya nggak? Daging, kikil, pakai daun bawang Pakai kuah Tentu lah Oh Gue kalau suatu paham, langsung lihat Kalau kuah-kuah gini Paham nih gue rasanya nih Paham gue rasanya Kurang garam ya Tentu garam Lo nggak pakai apa-apa? Nggak Nggak pakai garam, nggak pakai gede Lo orang Jawa ya? Jawa ya Pantes Gue pakai apa kalau orang Jawa? Hah? Seperti biasa cuy Pengalaman gue ya Ini pengalaman gue aja ya Coba gue coba dulu ya Hmm Ini baru rasa Ini baru rasa Watt Cobain punya gue Baru rasa nih Watt Lo orang Makassar kan? Nah Makassar makan gini Coba lo cobain Uh, dia same Hmm? Gue juga asem lah ya Asem ya Seperti biasa kalau makan di daerah Jawa cuy Yang gue lumayan tangkep ya Rasanya tuh nggak berani Maksudnya rasanya tuh netral Dia asin nggak terlalu asin Nggak ada rasa asemnya Terus Kalau di daerah Jawa-Jawa Tengah Jawa-Jawa sini Rasa asinnya tuh agak kurang Emang Dia lebih Berasa Kayak kunyitnya atau apanya Dan Harus kita hantung garam cuy Hmm Ini baru Gue pertama kali makan Pal gentong Apa lihat pal gentong kayak gimana Gue kira rasanya kayak gulai Agak-agak soto betawi Hmm Tapi nggak terlalu serempap Soto betawi ya Enggak Rasanya kayak soto kuning Ada kunyitnya tapi pakai santan Bener nggak Bener nggak Cuma ada santan ya Mirip tongseng nggak sih Beda game Beda game Beda game Rasanya kurang nendang Sampai dikarek ngeluarin Baru ingin rasa Wat Kira nambah nggak nih Nambah kayaknya Wat Hehehe Nambah gue Hah? Nambah Nambah lu Iya Lu nambah juga Bi Tadi nasi padang lauk 5 Ini apalagi ini Kak A A Satu lagi Kak Dagi kikil Jadi 3 Iya Iya Yang gue bingung ya Hehehe 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 Dagingnya lembut banget sih Kikilnya juga lembut banget Kikilnya juga lembut banget Iya Daging Gila enak banget ya Wat Enak Enak Lontong ya Kak Lontong lembut banget Nasi gue Lontong lembut banget Cuma 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 Tambahin garam Tambahin ini Tambahin ini Tambahin ini Enak banget Enak banget Cuy Anjing Mana barang gue satu lagi nih Bahan gue nih Semuanya jatuh juga Tempal gentong Tanpa gue tambahin garam Tanpa gue tambahin jeruk Nggak kemakan gue Kurang ya Lo makan kayak gitu kan Hehehe Cuma tambahin garam Tambahin jeruk Wah rasanya nabok Tambahin ini Ah bumbu Cabenya kurang berasa ya Wat Ya lu dikit Berarti ke-dikit Kayak bun cabai gitu Beda Gua harus Tuangin serang Gua tuangin serang Pahit anjir Ini kikil nih Yang daging itu yang Oh daging kikil semua Oh ya udah nggak apa-apa Daging kikil enak kok Tadi nggak bedain toko Apa Kenapa dibilang bukan soto Bu Mempal gentong namanya Nambahin Tawak Tawak Gule Gule Oh ini gule bu artinya Mpal gentong Mpal gentong Oh Mpal gentong itu artinya Gule Gulai Gulai le Salah gue Gimana sih lu nih Intinya gule empal le Iya gulai daging Intinya le Iya gulai daging Iya bener Iya gulai juga pake Ini sih pake kunyit Pake kunyit Pake kunyit Intinya Gulai Gultik pake kunyit Gultik pake kunyit Pake Gultik pake air doang Gulai Jangan Lu nambah aja Kalo gue Satu aja Kalo gak habis gue yang makan Gula Gula yang rajikan lu belum nih Belon Gula gue coba rajikan lu Nah lu kan gak pernah makan pake garam pake jeruk kan Jawa asli kan lu Iya jawa asli gue Ah lu cobain Ya Dimakan Coba rajikan gue gimana Oh iya Aaaa Makin denang rasanya ya Orang Jawa salah makan Oh gitu ya Gimana ya kayak gitu Gimana ya Gimana ya Enak 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 Suka lu Suka gue Ini hidup lu kurang berwarna ya Iya Masa makan gak pake garam Tambahin gak pake jeruk Kurang ya Kurang tuh ya Kurang Jiwa lu Jangan terlalu ningrat lah Gaya lu Iya Kan jadi raja jawa lah Fi Kita kan ketani kebiasaan Banyakin garam biar tikus hilang Iya Uler mati Siatan pergi Siatan pergi Banyak garam Nah Kita cobain lagi Coba ya Biasanya kalau udah kenyang Terus nambah Gak enak Tapi kali ini Gimana? Tetep enak Tetep enak Baru rasa Baru rasa Tetep enak Tetep enak Tetep enak Tetep enak ya Makan ini Baru Gua agak susah mendaksipkan ini Sebenernya kayak gulai biasa aja Pake kunyit Gulai santan kunyit Cuma dagingnya empuk banget Lu liat kikilnya loh Lu liat kikilnya tuh Kikilnya udah kayak mau putus cuy Terima kasih Kuahnya habis Kuah habis Raffi belum kelar Seruput 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 lagi bih Kuahnya bih Satu 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 terbuka Satu terbuka Satu terbuka Wih dih Cape doang Enak banget Baik 2 porsi semua Sape Maneh Seruput dong Satuitar Enak banget Kenapa anjir, wancot kohon pake gendong coy wancot enak banget enak banget enak wancot cabainya kena ya rasain wancot beginian ya enggak sih anjingnya sakit tenggorokan deh iya masuk anjir mas, makanan khas indramayu apa mas? apa aja ha? empat gendong cerebon asli indramayu apa mas? mungkin ada kandang aur sih dari kandang aur oh kandang aur apa? pungas tuh oh mas dari situ? iya 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 ini Pak Gendong ada indramayu gak ada makanan khas cuy kayaknya ya ha? makannya ini Pak Gendong iya katanya karena satu rumpun ya beda daerah doang dulu semenyatu ini sama kira gosok gitu iya kan banyak tuh daerah makannya sama kenapa? karena dulu satu kagak ada provinsi apa kebupaten indramayunya semuanya kabung gitu loh cerebon ya? kerajaannya satu sebenarnya di zaman dulu iya makannya makannya sama oke akhirnya kita sampai di hotel dan udah di indramayu ini drone gitu empal iya ntar gua yang ngambak bawa-bawa empal gentongnya enak banget cuy dan kita nginep di salah satu hotel ini yang gua suka ini yang gua suka Vy hotel namanya apa Vy? The Prima Hotel Grand Prima Hotel ini yang gua suka cuy parkir mobil ini yang langsung kamar cuy kita dimana Vy sini Vy? iya 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 gila enak ya pak? muda kan Vy? iya enak pak enak enak lumayan lah kamar kamar hotelnya lumayan banget cuy dan wangi 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 banget ya wangi 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 buka ya wangi dan udah dingin udah dingin ya wangi dan kamar mandinya bersih banget cuy haaah ga dulu lah cuy haaah gua tadi mau buki Westin lah hehehe cuma ga ada oh gitu ya? iya biasanya di Westin kita oh gitu cuma kalau Westin Intramayu belum ada Westin Intramayu ya? Grand Prima dulu hahaha kasurnya kenapa bisa gitu wot? bisa anjing enakan kasur yang baru wot gede wot? enggak hah? enggak hahah aduh apa Jawa sih wot? Sunda Jawa anjir bahasa Indonesia sih wot dari tadi orang bahasa Indonesia semua kok gua nggak ngeliat kayak bahasa besarnya kalau di Sunda kan bahasanya Sunda biasanya wot? iya makanya gue bahasa Indonesia semua anjir iya nggak ada logat ya nggak ada logat wot hah? nggak ada logat ya komen di bawah gua tadi ngomong kan makanan gitu gua lagi ngobrolin makanan gua bilang rasanya kayak di Jawa cuma gua pikir ini Indramayu udah Jawa Barat tapi yang udah Jawa gitu bahasanya wot iya kok mungkin ya kok gua nggak tau sih V belom tidur lu? belum laper gak lu? laper ya? iya makannya ya iya cabut dulu iya iya sekarang udah jam setengah dua sebenernya dan Fuat 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 temen gua udah tidur Raffi udah tidur Alfie tadi tidur gua belum bisa tidur dan masih laper lu ya? laper gue setengah dua ya? iya makan bangun sorry banget cuy kisah Indramayu gua nggak banyak petualang di kotanya karena tadi kehidupan cuma di akuarium gua cuma hidup di dalam mobil berjam-jam dan abis itu ada urusan di mana? di padi sebentar doang di sawah sebentar doang tapi petualang kesini lumayan seru sih kisahnya sebenernya tapi ntar gua ceritain tentang apa ini di Indramayu ini cuma gua nggak mau ngomongin itu malam-malam ini gua laper dan kembali lagi di akuarium gua petualangan sama Alfie kita nggak tau tapi mau kemana udah tutup semua V toko-toko V tutup semua nih paling yang buka warkop-warkop nggak ada warkop coba gua ada warkop sih tadi gua nge-search oh iya iya masa Indramayu nggak apa? bener deh ha? Jawa Jawa kan? bener gue iya Jawa bukan Sunda iya oh bukan Sunda mas? bukan ada yang Jawa ada yang Sunda iya kan? kalau Sunda itu bagian barat oh gitu iya bagian perbatasan Maja Lengkas sama Indramayu ada yang Sunda juga ooooh jadi sebagian kalau Cilbul nggak apa? tadi ada sedikit perdebatan di mobil antara Indramayu itu bahasanya Jawa sama Sunda semua orang bilang Sunda kan? Jawa tapi kenapa di Indramayu mas? nggak kayak nggak ada logat? orang sini kayak ngomong kayak di Jakarta aja ngomong ya? logat Indramayu itu apa ya kak? Jawa kasar gitu kayak mas aja kayak orang Jakarta kalau ngomong? iya soalnya kalau pakai bahasa daerah itu ciri khas orang Indramayu tuh bahasanya keluar tapi kalau cuma kalau pakai bahasa Indonesia sama aja oh iya bener soalnya kalau bahasa Sunda biasanya kalau di Bandung atau di mana kelihatan banget dia pakai bahasa Sunda untung bahasa Indonesia nya atau di Tegal misalnya bahasa Jawanya mendok banget kan bahasa Indonesia nya di sini tuh nggak kelihatan makanya kita bingung bahasanya apa sih sebenarnya? jadi di Indramayu itu Jawa nya Jawa asli Indramayu gitu mas beda tuh ya? beda dari yang lain ini kota paling beda dari yang lain ya? kalau kayak kita kalau di Jakarta kita kita kan saya kalau di Indramayu itu reang reang tuh saya? iya reang kalau bahasa Jawa saya apa? saya ada yang Kula oh gitu? Kulo ada seru juga cuy kisah Indramayu sayang banget kita cuma sehari di sini ya ini kota kecil nggak begitu gede yang lumayan menarik juga ternyata kisahnya iya cuma itulah yang gue sering bilang ke lo kadang gue tuh travel di Indonesia lumayan agak bosen cuy kayak ya kotanya sih gitu-gitu aja kalau ngomongin kotanya cuman yang menarik kalau travel di Indonesia tuh manusianya ya cuy kalau kota gue udah jalan dari Jawa sampai ke timur Sumatra itu gitu aja kotanya cuy ngertikan travel banyak orang yang suka travel ngeliat gunung ngeliat pantai kuliner kalau gue bertemu manusia kalau yang gue suka cuy karena unik-unik banget dan kadang-kadang sayang banget di Indramayu cuma sehari balik turun lagi mah terima kasih yuk Indramayu ini ternyata kotanya ya gue tuh sering ngebayangin tentang kota-kota kalau misalnya gue ke daerah daerah Jawa Tengah atau apa kadang gue suka ngobrol sama tukang mie ayam atau apa suka ngobrol sama perantau-perantau lah di Jakarta kan dia biasanya buka usaha makanan atau apa ini hotel kita Vi sebrang doang ya buka sama perantau-perantau terus dia kayak pengen pensiun gitu udah ngumpulin uang di Jakarta terus dia pengen buka petakan gitu sawah udah punya sawah di kampungnya segala macem terus pengen pulang gitu bayangan gue tuh kayak desa parah gitu di desa tau gak sih lo kampungnya di Indramayu dia cerita saya asli Indramayu tapi sebenernya gak desa-desa juga sih Vi maksud gue ini kota bagus gitu loh Vi gak sekampung kayak bayangan kampung gitu kayaknya kampung udah bukan kampung lagi deh Vi agak modern ya udah modern ini tapi petaninya belum pulang abis itu ke klub ya aja-ajing ya pake Porsche belum ya iya ini kota bagus cuy maksud gue kan banyak tuh saya mau pulang masih asli Indramayu dia dagang bakso misalnya di Jakarta terus udah punya petakan banyak gitu maksudnya kan laku udah punya petakan banyak terus bangun rumah di kampung gitu pasti bayangan gitu kayak kampung kumu jelek gitu pedesaan yang banyak ayamnya tai di mana-mana enggak men ini bagus cuy kampung tuh bukan kampung sekarang men ini cukup modern cuy maksudnya menurut gue nyaman dan udah terkoneksi internet juga udah ada wifi dan orangnya juga asik-asik eh tidur dulu kita ya anyway kayaknya vlog gue ring gini aja see you again tomorrow as always happiness you have no choice and enjoy your life bro peace cabut ya cabut ya cabut tidur dulu deh besok pagi